selamat sore mas bro semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berbagai tips sedikit ya mas bro untuk sore kali ini untuk aplikasi di motor bit the look biasa untuk penyakit disini kan memang medan banyak tanjakan untuk motor ini memang sedikit low ya mas bro untuk tanjakan itu sedikit kurang bertenaga ah udah kita bongkar untuk pembongkaran sama saja ya mas bro udah kita bongkar terus untuk aplikasi upgrade nya kita memakai komponen dari dari motor liat motor lainnya mas tuh biar lebih inilah lebih berisi tenaga untuk keadaannya udah kita cek untuk keadaan awal ini emang penyakitnya ini ini kadang aneh juga untuk bos ini bos yang ke rumah rur ini kocak mas bro akhirnya kita kita dilepas jadi kita pakai lim kita ajar lagi kita tutup ya pendil ya masuk mentok terus kita sekalian update untuk coak untuk coakan rumah roller kita bikin lebih panjang soalnya kayaknya ada yang gak beres untuk roller kenanya ini terlalu kasar ya mas bro untuk bawaan nih benar kita ada contohnya jadi nggak rata ada yang kenap banget ada yang nggak kayaknya ini ya makan roller terus saya kita bikin jalur roller di perlande lagi biar enggak rawan luka ini untuk bawa aneh ada yang masih lumayan terus ada yang sampai ini mas bro kelihatan kan ini gabang jati kayaknya ini membenturnya ini nggak ada yang terlalu kasar jadi kita biasa pakai alat manual pakai biasa kayak gini ya mas bro ya gini kita bikin lebih landek ini kita pakai spin semua untuk pemasangannya jangan lupa terus semuanya saja kita pakai rata jadi lebih enak bisa selang-seling dua sisi ini sama ini yang di sini mas bro terus yang pasti harus ini ya mas bro untuk kita kasih set yang high temper cuman kita bisa pakai top one cuman ini jangan kebanyakan ya mas bro terus masukkan ini jangan dari sini kalau dari sini ini ntar nempel di platnya ya mas bro jadi lawan licin di rumah roller jadi kita masukkan dari sini baru platnya sedikit aja nggak usah banyak-banyak kebanyakan itu malah nggak bagus ntar nyiprat ke vanbel ntar selip kita lapin terus kita pakai rimpuli kita coba kaya satu bandel untuk pandel ini seperti semula masangnya jadi kalau dari awal kebalik kita balik saja soalnya kalau di lupa posisi kadang-kadang itu gerut ya cuma mas bro untuk jalan ini merupi Hai 2 hai hai selamat menikmati terus yang pasti ini motor untuk motor ini sendiri ini beetle look sendiri ini kita masih seringkali reset ya mas bro soalnya untuk apalah kadang selama juga direset yang lama nggak direset itu melebuk-lebuk jadi kalau gak spontan itu ditarik itu kadang ada delay jadi ini memang rajin reset biasanya sembuh semuanya gitu makhluk harus rajin reset waktu kita pakai jadiat biasa untuk standar enggak pakai remak remak mas bro standar biasanya sih untuk RPM di series video lebih naik Hai soalnya untuk jadu roller juga udah kita coba jadi ntar kita mentok berapa enggak tahu ntar kita coba aja polisi kerusakan aman semua ke penyesuaian penyesuaian hai 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 Oke off Hai naik lagi kita cek sudah kita coba untuk bunyikannya tanpa setelah kita reset tinggal kita bunyikan kita lihat speedometer mentok keberapa setelah kita coba ke jalur maroller ini sampai 120 di ini di speedometer nanti kita pasang untuk kasurasi gimana bedanya yang yang jelas untuk atasnya lebih beda soalnya untuk rumah roller lebih panjang tinggal kita target diafrasi ke soalnya ini orangnya butuh tenaga kita pasang sedia kalah untuk putaran bawah lebih isi mas mas jajal lebih mas jajal baik bedanya enggak apa Oke suruh yang punya yang mencoba yang biasa pakai hari-hari kurangnya dimana ntar laporan aja udah cukup ya cukup enggak kurangnya kita benerin lagi cukup enggak cukup enggak cukup ya cukup berarti kita gitu ya bro astro untuk sedikit modif enggak pakai resiko banyak terus biasanya sih lebih awet di roller lebih awet enggak cepat kemakan ya masih ya resiko untuk kayak gini biasanya sih harus rajin reset injek soalnya kalau lama nggak direset itu pada geboh-geboh untuk awal itu gelai gitu masuk sekian ya mas bro terima kasih jangan lupa like share subscribe juga terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh